kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas atau bagaimana sih caranya update untuk tampilan game Turbo terbaru Nah karena masih ada juga yang bertanya di kolom komentar padahal saya sudah jelaskan lengkap di video ketika saya coba review aplikasi security ataupun tes gamingnya Nah di sini teman-teman kalau misalkan versi jadul Nah seperti ini ya Nah masih seperti ini game space kemudian tampilannya seperti ini nah ini masih versi lama kalau versi baru tuh seperti ini ya kita juga mungkin udah tahu temen-temen ya ini untuk versi baru seperti ini game space nah ini dia lebih futuristik ya seperti itu Nah di sini ini kita akan coba update untuk di Poco X3 NFC ya temen-temen dan ini masih versi lama seperti itu jadi kalau misalkan temen-temen ingin coba ubah menjadi seperti ini tampilannya itu sebetulnya mudah banget cukup update aplikasi plugin layanan sistem nah seperti itu teman-teman ya Nah di sini ini saya di MIUI 12.5 Poco X3 NFC dia adalah apa ya jadi dia masih versi bawaan jadi jadul masih versi lama teman-teman Nah di sini kita coba lihat dulu untuk versi dari plugin layanan sistemnya di Poco X3 NFC ini Oke mudah-mudahan ini tutorialnya jelas ya dan enggak ada yang bertanya lagi langsung aja nanti masih tinggal update aplikasinya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam pengaturan kemudian disini kita masuk ke dalam aplikasi ke kelola aplikasi dan disini kita cari plugin nah tunggu ya nah plugin layanan sistem nah yang ini teman-teman ya plugin layanan sistem kita klik nah ini dia versinya masih versi 9.11.02 nah agar supaya bisa tampilannya seperti ini kita harus update ke versi 9.11.06 teman-teman biar nanti tampilannya seperti ini Oke langsung aja ya di sini kita coba tes update disini saya sudah ada aplikasinya nanti bagi teman-teman disini yang ingin coba langsung aja nanti download linknya saya sudah siapkan di deskripsi box teman-teman ya Oke langsung aja disini kita masuk ke aplikasinya seperti ini dan disini langsung aja disini sudah daya sistem service plugin 9.11.06220418 Neo UI langsung aja disini kita install ya Nah apakah anda ingin menginstall update ke aplikasi bawaan langsung aja kita install teman-teman seperti ini Oke ini di Poco X3 NFC ya teman-teman ya sini nah ini dia 9.11.06 ya seperti ini nah jadi ini sudah di update ke versi terbaru yang nantinya tampilan dari plugin ataupun tampilan dari game turbo nya itu jadi seperti ini teman-teman lebih futuristic dan dia tuh ya ada gyroscope nya juga oke langsung aja disini kita coba tes masuk ke dalam game turbo nya apakah dia berubah atau tidak teman-teman ya disini ya Oke langsung aja kita masuk ya game turbo nya nah game space nah tampilannya sudah yang terbaru kemudian gyroscope nya juga jalan teman-teman tuh lihat ya dia gerak-gerak seperti ini dan kemudian untuk GPU setting ataupun custom nya dia juga ada disini teman-teman aman ya Nah seperti ini 120 fps kemudian disini juga sama kemudian di setelan tambahannya juga sama seperti ini ya Oh ada piswa yang ditingkatkan ya keren ini teman-teman Oh di sini langsung pakai yang kuat kita coba yang asli aja seperti ini ya Oke seperti itu mungkin teman-teman ya di sini sudah berubah untuk UI dari game turbo nya mudah-mudahan ini videonya jelas ya teman-teman seperti itu jadi cukup install aja aplikasi plugin nya nanti saya akan sediakan saya akan simpan link downloadnya di deskripsi box seperti biasa seperti itu Oke jadi ini udah versi terbaru dari jadul jadi versi terbaru teman-teman ya Oke ya haruslah menjadi versi terbaru biar tidak ketinggalan zaman teman-teman ya Oke itu aja teman-temannya di video kali ini di tutorial kali ini mudah-mudahan jelas sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke bisa ya Poco XC NFC UI 12.5 bisa Oke